Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello my student welcome back to beat me how are you today i hope you are fine every time saya harap kalian baik-baik semua kali ini saya akan memberikan materi mengenai personal interest atau minat pribadi bisa juga dibilang dengan ketertarikan pribadi jadi di dalam materi kali ini akan ada conversation percakapan tentang dua orang yang akan menanyakan tentang hobinya minatnya dan bakatnya oke mari kita mulai disini ada percakapan antara mega dan risika disini bisa kita lihat mega menanyakan hobinya risika dan sebaliknya risika juga menanyakan hobinya mega oke kita mulai yang pertama yang pertama mega menyampaikan risika hello are you a student halo apakah kamu seorang pelajar kita lihat disini disini ada r ada u u disini sebagai subjek dan r disini adalah sebagai to be jika itu kalimat tanya maka to be nya berada di depan dan r ada di belakang to be tapi jika itu bukan kalimat tanya misalnya pernyataan kamu adalah seorang pelajar maka you akan berada di depan dan r akan berada di belakang you subjek berada di depan to be tapi kalau kalimat introgatif atau kalimat tanya maka r yang berada di depan tapi jika kalimat positif you yang berada di depan nah kita lihat disini hello berarti halo are you a student ini adalah kalimat tanya karena artinya beda di depan artinya apakah kamu seorang pelajar oh iya dan ini maaf ini bukan n harusnya e gak pake n disini karena student s nya itu di depannya bukan huruf vokal kalau dia huruf vokal seperti a i u e o itu baru pake n tapi kalau bukan huruf vokal dia pake e seperti belajar ke kalian di kelas 4 jadi ini mohon maaf ini salah ini bukan n tapi e gak pake n gak pake huruf n di belakangnya nah jika pertanyaannya hello are you a student are you a student apakah kamu seorang pelajar maka jawabannya adalah yes i am ya saya seorang pelajar i disini adalah saya dan am to be yes i am saya seorang pelajar kemudian mega menanyakan lagi what's your name what's your name artinya siapa nama kamu rizka menjawab dengan my name is rizka and you nama saya rizka jadi my name ini adalah nama saya my ini saya kata kepemilikan dari saya itu my name itu adalah nama kalian harus ingat yang namanya bahasa inggris itu dibalik kalau nama saya berarti my name my nya di depan saya nya di depan dan nam nya di belakang artinya adalah nama saya adalah rizka and you dan kamu jadi my name is rizka artinya adalah nama saya rizka my name itu artinya nama saya dan and you artinya adalah dan kamu dimana and adalah artinya dan dan you artinya adalah kamu kemudian mega menjawab lagi my name is mega nama saya adalah mega is ini adalah kata penghubung artinya adalah is ini adalah to be maaf is ini adalah to be yang artinya adalah my name is mega nama saya adalah mega atau nama saya mega terus mega menjawab lagi how do you do how do you do ini sebenarnya adalah sinonim dari kata halo jadi ketika ada orang bertanya how do you do maka jawabannya juga how do you do jadi how do you do ini hanya sebagai kata salam sebagai salam atau greetings biasanya dilakukan oleh orang British atau orang Inggris asli how do you do jawabannya juga harus how do you do sinonim dari how do you do atau persamaan kata dari how do you do adalah halo jadi how do you do tidak memperlukan jawaban jadi ketika seorang menyapa dengan how do you do maka jawabannya juga harus how do you do nah kemudian mega menanyakan lagi how do you spell Rizka bagaimana mengejar Rizka jadi how disini artinya bagaimana you adalah kamu dan do ini sebagai kata kerja bantu yang artinya berarti kata kerja bantu ini akan selalu berada di antara kata tanya how dan sujek you kamu spell ini adalah kata kerja yang artinya mengeja jadi how ini adalah artinya bagaimana do ini hanya sebagai kata kerja bantu you artinya kamu spell artinya mengeja dan Rizka yang nama orang jadi bagaimana kamu mengeja Rizka kemudian Rizka menjawab R I S K A atau kalau dalam bahasa Inggris adalah R I S K E jadi kalau dalam bahasa Indonesia R I S K A tapi kalau dalam bahasa Inggris R ini artinya adalah R I artinya adalah I S tetap S K artinya K dan A artinya E jadi oke teja dalam bahasa Inggris yaitu R I S K E kemudian Mega pertanyaan lagi How old are you? Berapa umur kamu? perlu diperhatikan di sini kalau pertanyaannya how old berarti dia menanyakan umur dan tadi sudah saya jelaskan you ini adalah artinya kamu R ini to be jadi kalau ada intinya kalau ada pertanyaan how old pasti dia menanyakan umur berapa umur kamu dan you di sini sebagai subjek miska kemudian jawab I am 10 years old yang artinya saya 10 tahun kata years old di sini berarti dia menyatakan umur 10 ini adalah angka 10 jadi I am ini adanya artinya adalah saya 10 ini adalah 10 dan years old ini menyatakan umur berarti kalau kita artikan I am 10 years old artikan saya 10 tahun atau saya berumur 10 tahun kemudian Rizka menanyakan balik how about you bagaimana kamu how bagaimana about tentang you itu kamu bagaimana tentangmu atau bagaimana kamu artinya how about you nah Mega menjawab I am 9 years old saya berumur 9 tahun and and artinya adalah dan dan and what great are you in great disini menanyakan tingkatan kelas atau kelas berapa kamu sekarang jadi ingat kalau ada pertanyaan what great are you in berarti dia menanyakan kelas kelas berapa kamu duduk di kelas berapa kamu nah Rizka menjawab I am third great yang artinya saya kelas tiga saya ulangin lagi I am third grade saya kelas tiga Mega menjawab me too saya juga saya juga kelas tiga artinya kemudian Mega menanyakan lagi what's your hobby Rizka apa hobimu Rizka seperti itu jadi me disini ini artinya adalah sama artinya adalah saya to itu juga saya juga tapi me disini bisa kita artikan sebagai objek dan kalau I atau saya disini itu sebagai objek jadi me ini saya juga tapi sebagai objek kalau I ini artinya I M jadi I ini artinya subject M ini adalah tubinya jadi I pasangannya selalu M I am third grade saya kelas tiga Mega job me too saya juga yang notabene me disini adalah sebagai objek saya juga dia kemudian Rizka menanyakan balik what's your hobby Rizka apa hobimu Rizka apa hobimu Rizka your disini ini adalah kamu tapi kamu sebagai kata kepemilikan kalau kamu sebagai subjek artinya you ngepakai R disini tapi kalau kamu kata kepemilikan atau kata kepunyaan your hobby hobimu Rizka what's your hobby what's itu apa hobimu Rizka maka Rizka menjawab I like dancing I saya like dia suka dancing artinya menari saya suka menari kata Rizka Rizka menanyakan balik lagi do you like dancing too ingat ada kata to to berarti adalah juga do you like dancing too apakah kamu suka menari nah do disini sebagai auxiliary verb jadi kalau like ini kan kata kerja jadi kalau kata kerja kalau kita ingin mengubah ke kalimat kalau ada kata kerja jadi kalau ada kata kerja disini dan kita ingin mengubah kalimat tersebut ke kalimat tanya maka auxiliary verb atau kata kerja bantu kita taruh di depan jadi seperti do ini jadi di subjek you auxiliary verb nya adalah do jadi do you like dancing too apakah kamu suka menari juga nah mata jawaban mega adalah no i don't saya tidak suka saya suka menyanyi no adalah tidak i adalah saya dan don't tidak no saya tidak saya sukanya menyanyi like singing singing ini menyanyi kemudian Rizka menanyakan kembali what's your address apa alamat kamu address ini berarti menanyakan alamat omega menjawab it's jalan patimura alamat saya itu di jalan patimura omega alamatnya di jalan patimura Rizka menjawab balik how about you bagaimana kamu maksudnya nanya balik dimana alamat kamu kemudian dia nanya lagi where do you live where ini kata tanya dimana dimana kamu tinggal you live live artinya tinggal do ini juga tadi saya jelaskan sebagai kata kerja bantu dimana do harus berada di tengah-tengah antara kata tanya where dimana dan subjek you where do you live dimana kamu tinggal nega menjawab I live in jalan Hasan Udin tinggal di jalan Hasan Udin jadi seperti itu percakapan antara Rizka dan Mega nanti ini akan material ini akan berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan tugas mendengarkan yang Bapak berikan saya ulang percakapannya dari Mega Mega menyapa Rizka hello are you a student n tapi e gak pake n n nya di langit hello are you a student Rizka menjawab yes I am Mega bertanya kembali what's your name Rizka menjawab my name is Rizka and you my name is Mega how do you do how do you do how do you spell Rizka Rizka R-I-S-K-A how old are you I am ten years old how about you I am nine years old and what grade are you in I am third grade me too what's your hobby Rizka I like dancing do you like dancing too no I don't I like singing what's your address it's Jalan Patimura how about you where do you live I live in Jalan Hasanuddin nah oke sampai disini penjelasan pecakapan yang Bapak jelaskan mengenai personal interest jadi Mega dan Rizka ini saling bertanya tentang hobinya atau minatnya apa jadi itulah materi personal interest disini Bapak tambahkan juga materi mengenai tingkatan kelas dalam bahasa inggris tadi kita lihat di pecahkan sebelumnya Mega menanyakan eh Mega menanyakan kelas ke Rizka what grade grade ini tingkatan kelas what grade are you in kemudian Rizka jawab I am third grade saya kelas 3 maka disini Bapak akan bahas sedikit mengenai tingkatan kelas dalam bahasa inggris yang pertama kelas 1 SD kelas 1 SD berarti bahasa inggris 1st grade kelas 1 kelas kemudian kelas 2 adalah 2nd grade bisa dikatakan grade ini kelas atau tingkatan 1st 2nd 3rd 4th 5th dan 6th adalah kelasnya kelas 1 kelas 2 3 4 5 6 kelas 3 SD 3rd grade kelas 4 SD 4th grade kelas 5 SD 5th grade dan kelas kelas 6 SD 6th grade sampai disini apakah kalian sudah paham kalau belum paham kalian bisa WA WA mister nanti akan saya jawab pertanyaan kalian terus belajar jangan lupa materi yang sudah mister diberikan yang dipajari lagi terakhir mohon maaf bila ada kesalahan kata thank you dan see you later goodbye bye bye selamat selamat Terima kasih.